Berita PSM Makassar, Infobola, Liga Indonesia dan Transfer Pemain Sebelum kita lanjut, mohon subscribe channel ini. Mari kita gas spol. Warning Ramadan Sananta Karma Pemain PSM Makassar Striker berusia 20 tahun yang baru semusim berseragam PSM Makassar itu, rumornya menjadi perebutan klub-klub Liga 1 lainnya untuk musim depan. Dua tim terdepan yang ingin memboyong pemilik nomor punggung 9 PSM Makassar itu, yakni Persija dan Persis Solo. Belakangan, Ramadan Sananta dikabarkan semakin dekat dengan Persija Jakarta. Alasan pertama, kontrak Ramadan Sananta bersama PSM Makassar telah berakhir setelah berakhirnya kompetisi Liga 1 2022-2023. Gabriel Budi menuturkan, Ramadan Sananta sedang fokus di Timnas Indonesia untuk persiapan di ajang SEA Games 2023. Setelah PSM Makassar juara Liga 1, sekarang dia, Ramadan Sananta, masih di TC Timnas untuk SEA Games, tuturnya. Kontrak Ramadan Sananta sendiri bersama PSM Makassar berakhir musim ini. Karir pemain PSM Makassar meredup jika bermain bersama Persija. Jika Ramadan Sananta hijrah ke Persija Jakarta, maka ia akan menambah deretan panjang pemain PSM Makassar yang hengkang ke Tim Ibu Kota. Setidaknya di era Liga 1, sejak 2017, ada empat pemain yang pindah ke Persija dan membuat fans PSM Makassar patah hati. Pertama yakni Sahar Ginanjar yang berposisi sebagai penjaga gawang. Sahar Ginanjar pada musim 2018 berstatus pemain PSM Makassar namun di putaran kedua ia dipinjamkan ke Persija Jakarta. Keputusan PSM Makassar meminjamkan Sahar Ginanjar membuat Persija mendapat keuntungan. Sebab di saat yang bersamaan, kiper utama macan Kemayoran Andritani mengalami cedera. Tampil epik bersama Persija, Sahar Ginanjar membuat PSM Makassar gigit jari dalam persaingan perebutan gelar juara Liga 1 2018. Sayangnya setelah itu, pamor dari Sahar Ginanjar meredup seiring dengan kembalinya Andritani hingga membuatnya harus hengkang di musim berikutnya. Reynaldo Elias pemain Brazil berpaspor Australia. Ia menjadi pemain pertama yang hijrah ke Persija pada musim 2018. Dia hijrah ke Persija usai mencatatkan 9 gol dari 17 penampilan di PSM. Bersama Persija, Reynaldo hanya memainkan 5 laga dengan mengemas 3 gol dan harus menepi lebih cepat akibat cedera. Selanjutnya yakni, Stephen Powell. Back asal Perancis itu datang ke Persija pada 2019 setelah kontraknya bersama PSM tak diperpanjang. Namun karena masalah cedera, membuat Stephen Powell sulit berkembang bersama Persija hingga akhirnya didepak pada pertengahan musim. Terakhir, yakni Mark Klopp. Mark Klopp memilih pindah ke Persija Jakarta jelang musim 2020. Apalagi, setelah resmi sebagai pemain Persija, Klopp melontarkan berbagai kalimat pujian kepada klub barunya itu di akun Instagramnya. Gelandang berpaspor Belanda ini seakan, lupa, bahwa lewat PSM Makassar, ia pertama kali mengecap atmosfer kompetisi Indonesia. Mark Klopp pun mendirikan sebuah kafe di Makassar sebagai wujud kecintaannya kepada kota Daeng. Itulah mengapa, pilihan Klopp ke Persija menyakitkan supporter PSM. Tapi Mark Klopp tak lama bersama Persija lantaran pada musim 2020 memilih pindah ke Persib Bandung. Walau secara penampilan Mark Klopp cukup konsisten namun, ia menjadi salah satu eks PSM Makassar yang disebut terkena karma. Sebab PSM Makassar sudah menjuarai Liga 1, sementara Mark Klopp sepanjang karirnya sejauh ini, walau sudah membela klub-klub elit, namun selalu gagal mengangkat trofi kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia itu. Terima kasih sudah menyimak video ini, mohon sarannya untuk perbaikan channel ini dengan tinggalkan saran di kolom komentar. Salam olahraga.